Oke rekan-rekan ya. Ini kita... Rekan-rekan sejawat. Rekan-rekan sejawat. Ini AC panas ya? Enggak, enggak. Enggak, AC emang begini. Ntar AC bagus. Oke, baik. Gue ikut lo, gue ikut lo. Apa ini? Panas. Iya panas, ya oke. Panas ya. Panas ya, Mak. Nanti katanya oke. Gak terlalu oke. Oke. Dia lagi sibuk sama Abi suruh beli minuman dingin, salah. Bi, di depan situ ada kotak minuman. Beli minuman dingin. Gue enak. Dia kasih tau minumannya apa. Udah gue udah ngomong, beli minuman nih. Enggak, serius. Gak tekin. Iya kayak ikut kuis, oma. Gue kayak mau ikut ikut kuis. Sementara lu lagi. Loss, dong. Dia lagi gini. Iya, gue enak. Karena mobil ngebut. Ngebut, 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 ngebut. Sudah berapa bulan emang? Enggak, enggak ada tanda-tanda sih. Enggak, cuman agak bengkak ya yuk. Agak. Agak. Agak bengkak. Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. Oke, baik. Kita baca judul dulu ya. Eh, aku mau kasih dulu ya. Aku mau ngeucapin terima kasih untuk Ipan Gunawan. Kemarin baju onyo. Oh iya. Baju onyo konser luar biasa. Oh iya. Bener. Itu bravo. Itu yang item. Semua. 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 Sepatu enggak. Sepatu enggak gue beli. Sepatu enggak baju doang. Masa gue sampai sepatu-sepatu. Iya kan maksudnya diperjelas. Iya. Kalau kita bilang semuanya sampai semuanya bagus. Kan datanya gini. Dress by, sepatu. Ada enggak di Gretchen Tyson? Orang enggak ada yang tahu? Ada. Enggak ada tuh fans face onyo. Kak Igun keren-keren. Enggak ada. Eh tolong dong komen alis sayang. Komen ya. Mungkin fans face onyo taunya itu beli kali ya. Enggak enggak. Gue udah ucap berkali-kali. Ya enggak. Empat baju dikasih. Tapi lu ngapain sih? Apa yuk? Tapi lumayan juga yuk. Daripada beli yuk sayang yuk. Eh ngilang mana orang ini? Minum 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 di Aus. Tadi orangnya di sini. Minum. Tante Lauce. Tante Lauce. Tante Lauce. Iya. Lauce. Gitu. Sukses ya buat anak lu ya. Thank you banget ya. Iya keren. Itu empat bajunya milik gue kan? Iya. Iya lah mau dibalikin juga gue muat. Enggak dipakainya. Enggak maksudnya kan. Buat nanti kan ada baju-baju perjalanannya onyo kan? Iya bener. Oke? Kayaknya mukanya gak rela banget sih. Gak rela konsernya udah. Iya. Gak rela konsernya udah. Enggak jadi masalah. Enggak. 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 Bagus banget. Juri panggilan banyak banget. Sekarang job makin laris. Jangan sedih. Gak sedih. Gak sedih. Gak sedih. Gak sedih. Gak sedih. Oke hari ini. Iya. Hari ini aku excited banget. Semangat banget. Karena hari ini merupakan harinya Oma banget. Iya. Ini hari ini udah. Ini akan banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Take plan yuk. Kemarin yuk. Ini harinya Oma. Ini harinya Oma. Ini harinya Oma. Semuanya gue. Padahal udah. Padahal bintang tamu belum datang dia udah gini. Bentar. Bentar. Lu gitu arang. Bentar. Yuk. Lo jangan percaya sama mereka berdua. Kenapa? Mereka ngomongin satu sama lain. Yang kesiksa gue yuk. Kenapa? Enggak ada. Enggak ada lu yuk. Di dua ngerebutin bintang tamu. Gue sama siapa yuk. Enggak ada siapa-siapa yuk. Lu liat enggak kemarin pas pulang. Apa? Diem-diem di sini pas pulang di belakang mobilnya siapa? Siapa? Dimas. Oh. Dimas Oma. Sebelum lagi Dimas. Oke. Kemarin berapa Joss? Sebelum. Emang kalau by data. By data lu tahu Joss. Pemirsa juga maskap ngerti enggak? Nah. Joss itu lu Joss. Semangat Joss. Semangat Joss lagi menurun prestasinya. Semangat ya Joss. Apa? Serasa berapa? Sepuluh. Lu ya? Oh iya tapi kan tetap ada sebelah. Enggak boleh. Eh kalau di atas langit harus lawan langit lagi. Gitu ngerti enggak? Iya. Kemarin berapa? 11. Oh mungkin gara-gara kelihatan pusernya Joss kali. Iya. Iya. Bagus jadi. Ya udah oke. Ini kita paca judul ya. Judul hari ini. Judulnya adalah. Secandung itu aku denger suara kamu. Meleol aku mas. Secandung itu itu aku. Dengar suara kamu meleol aku mas. Perasaan kalau mau denger begini gak denger suara orang juga meleol deh. Pada main serang-serangan bingung lu apaan sih. Enggak lu selesain deh kalau ada salah. Wen gue gak ada urusan apa-apa. Ya terus kenapa? Biasa kalau kayak gini kan dia nyari sesuatu kan ini. Dia lirik ke gue dulu gitu kan. Udah deh om ma. Daripada lu dikitur mending lu bayar dah baju-bajunya. Iya kalau kata gue ma. Sayang yuk. Sayang yuk. Empat baju yuk. Itu cepat. Itu kalau dia ada. Handmade lu itu lu. Itu tempel atu-atu lu. Handmade lu. Mas siapa yang ngerjain? Lah gue tim. Gue tim? Gue dan tim gitu. Pegawai ada 60 orang. Simba. Kalau yang beli kain gue, yang ngejahit gue, yang masang gue. Mereka ngapain lu? Iya iya. Udah pokoknya, apapun itu lu di best. Eh tolong dong komen IGNya Igun ya pas lagi baju Onyo ya. Tolong. Udah gue suruh gue raya. Fans-fans yang om, Onyo gak ada kebanggaan. Bangga bangga. Ben, kalau kata gue mending lu bayar 100 juta daripada lu diomongin 10 tahun sama dia. Bener. Dia 10 tahun nih kita di acara disini, tetep dibatah sama dia. Gue dibangun rumah, wen. Ampun, wen. Ampun. Oh oh. Pegaw. Pegaw. Bangun. Iya iya. Aduh, lu belum melihat harga kusen gue. Ganteng gue gak tau ya. Ya. Oh ini penyanyi ganteng hits yang suara lembutnya menyayat hati. Kemarin dia juga menjadi salah satu penyisi acara di konser. Wow. Di konser Onyo. Kok dia gak pake baju gue kemarin? Bang, lu nawarin. Kalau lu, kalau gue aja di, lama banget mintanya. Lah gue mau pakein baju lu, lu gak mau. Yang mana? Gue aja setiap ini acara setiap minggu sama lu gak pernah gue dipakein baju lu lagi. Mengapa? Mengapa demikian? Mengapa demikian? Dia stilis lu gak kreatif, stilis. Di eri kreatif. Dia misalnya ke gue, eri gak ke gue. Ke eri ke gue dong. Ya udah oke oke oke. Yuk, ini boleh-boleh kita bintang tamu gak? Jangan dulu. Jangan dulu. Mau hampir kapan. Bintang tamu udah standby. Kita panggil ini dia Mark Natama. Terima kasih. Terima kasih. Ini baju, baju anak aku dia semua. Iya, terang. Aku udah sebutin lagi, aku udah sebutin lagi. Dia nanya kenapa kemarin gak pake bajunya Ka Igun, orang gak ditawarin ya. Enggak, aku belum sanggup lah kalau Ka Igun. Astaga, orang mau ditanya. Iya, orang mau ditanya. Dia pokoknya barter ini. Lu gak usah pake ngomong sanggup, emang lu pikir keluarga dia bayar. Eh, gak boleh gitu. Kalau ngomongin sanggup, Ruben sanggup. Tapi Ruben gak mau. Beda. Masa kan jadi tinggu gedek, Mak. Gue tuh sampe cape loh ide gue. Semua kayak diperas sama dia. Tapi emang bagus banget lu, Mak. Udah diem dulu, gue mau enak cara dulu ya. Apa ada artikel gue bilang. Artikel. Mark Netama runner-up, idol 2021. Bersuara lembut, penakluk, hati wanita. Jadi fan base paling banyak cewek nih ya. Rata-rata. Rata-rata ya. Oke, apa sih yang paling fans suka dari kamu? Gak tau ya, Kak. Cuman mungkin... Karena kemarin di idol itu kita cowoknya lebih sedikit gitu. Jadi dibanding perempuannya. Jadi mungkin cewek-ceweknya larinya ke cowok-cowoknya semua gitu. Oh, jadi pas. Karena cowoknya lebih sedikit, cowoknya ke cowok semua. Tapi disini juga cowoknya dikit, tapi gak ke cowok-semuanya. Cowoknya banyak ini. Cowoknya banyak. Maksudnya, Mak, apa sih cowoknya banyak? Cowoknya banyak, cowoknya satu. Tapi rata-rata kecewean semua. Maksudnya bertemannya, Mak. Iya. Bertemannya? Ini cewek satu-satunya yang paling disayang. Pernyataan, pernyataan. Ada yang kecil paling cewek. Iya. Paling montot, Mak. Padahal makanya suka tukeran baju. Iya. Saking sayangnya. Oke. Nah, tapi kemarin ketahau gak sih kalau banyak orang yang baper banget sama suara lembutnya kamu? Sebenarnya di awal gak nyadar sih, Kak Ruben. Cuman awalnya sebenarnya dari Teocha. Orang-orang tuh kayaknya... Rosa. Iya. Kita ngerti teman aku juga, Rosa. Rosa teman aku. Karena teman kita kan bintang-bintang. Oke, sebelum lo terus menonam sama Rosa, Rosa udah jadi pacar gue kali, zaman dulu. Keren. Keren. Tahun berapa tuh, sembilan berapa. Lu masih banyak orang yang keren berapa tuh. Rosa pacar dia, zaman lu belum begini kan. Makasihnya belum segede sekarang, masih pure. Iya. Masih pure. Masih pure. Masih pure. Iya, sebelum ada gadget. Iya. Aku ada tayangan dulu ya. Jadi kalau tadi dijawab sama Mark ini adalah akhirnya Rosa yang kayaknya mempertebal kalau kamu memiliki suara. yang bikin wanita tuh kelepak-kelepak gitu ya. Nah aku ada tayangan ini kompilasi dari suara lembutnya Mark. Coba kita lihat ini. Aduh. Pengen TV dengan suaranya. Mark ini kita tantang kamu untuk nyanyi lagu itu ya. Mendung Tanpa Udan. Tapi versinya. Tapi versi-versi kamu. Boleh, boleh, boleh. Band-nya bisa ya. Bisa. Karena kalau lagu yang udah kebiasa mah dia bisa. Maksudnya tanya. Bersiap. SIMC DESACAP. Bersiap. Tuhan. Bersiap. Tuh idiots semua. Apisim. Batu. Tuhan. Subid link. En silbks. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang paling diingat sama Markas? Kalau sama Markas itu mungkin lagunya Bung Glenn almarhum. Karena waktu itu di Idol pertama kali orang mulai. Oh ada nih namanya Mark di kompetisi kemarin itu lagunya Bung Glenn, Tega. Oke Tega. Sungguh Teganya dirimu. Tega tanpa udang. Cek Uni yang kemarin toko roti beliin dia katanya gitu. Lu jangan kawin deh Bi, kalau jadi gak denger abang-abang Bi. Ya lagian lu ya Allah ini kita lagi acara. Masih whatsapp aja, abis whatsapp. Maksudnya. Masih gue pas iklan tuh gak ada. Abi pake gaya dia gak ngerti. Maksudnya gini, bibir lu juga kejedingan. Jadi ngobang apa juga gak bergerak. Nih ya ini kalimat gue nih lu liat nih. Minum. Nah kalau dia kan. Iya sama. Gak bergerak. Ini gak ngeselin orang juga. Iya gue dari tadi soalnya ngeliat nih. Coba lu dari jauh tadi minta apa coba. Sama kan. Apa coba. Apa kamu? Coba. Bilang Uni. Bisa dia. Coba lagi terus. Gimana mau dijeda kan nih kamera kan gambil gantian. Dikalah dia lagi ke lu. Gak gue lagi. Gue diem lagi. Pas balik lagi. Jadi. Kalau lu bilang lu pengen igun ngomong pelan-pelan itu sebenernya dia gerakin bibirnya pelan. Nah cuma karena keberatan jadi cepet deh. Mas. 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 Mas tuh di sini. Oke. Dia belum nyoba aja bibirnya. Oke. Mas. Mas ini katanya dulu suka main drama musikal. Oh iya? Iya kak. Awalnya? Enggak di SMA ada acara drama musikal sekolah yang lumayan besar gitu. Terus waktu itu ikut terus. Kamu jadi tokoh utamanya? Iya. Aku juga karena itu kita disuruh nonton referensi nonton musikal Kak Igo. Yang mana? Semuat. Bukan yang waktu itu story of my life. Oh aku yang bikin. Keren. Iya. Aku main itu aku main juga. Aku dianggap. Iya lo main tapi nyaris pulang. Iya lah. Gila kali. Masih untung gue balik lagi. Hebat loh. Referensinya salah satu konsern lu luka. Terima kasih ya deh serius gak sih deh. Kamu nonton? Nonton di Nober di sekolah. Jadi kita referensi-referensi musikal. Oh dia masih sekolah loh tahun berakhir gitu. So waktu itu kita mau satu. Tapi itu produksinya bagus banget sih memang. Iya itu keren. Itu keren juga. Oke. Jadi apa kamu ter... Kenapa tertarik sama musikal? Sebenernya karena aku suka film pertama. Terus karena aku juga suka musik. Di drama musikal kan ada seni perannya. Ada seni musiknya juga gitu. Kita banyak hobi yang sama ya. Keren ya kak? Ini nenek-nenek kata gue. Gue diamet gambar gue sampe segitu. Oke. Apalang. Ini kita mau coba reka adegan ceritanya drama musikal nih. Drama musikal brownies. I like, I like. Cintaku terlarang kasta. Semua pemain bicara sambil bernyanyi. Mark jadi petani yang pacaran diam-diam sama Tuan Putri. Aku. Aku raja ya. Tapi tetap bersama prajurit Wendy dan Raja Igun. Mark diusir. Pakai mic apa enggak? Pakai mic, pakai mic. Kan nyanyi, nyanyi. Tapi gue yang mahal jatuh. Sayang kita pakai mic sayang. Drama musikal. Oh ini, Mak. Ronis. Cintaku terhalang kasta. Nah, ntar dulu. Thank you, Pak. Jendrenya mau apa nih? Kalau musikal jendrenya mau apa nih? Mau mainnya di mana? Di dangdut? Di mana? Ya, kalau lagi pokok. Mau siapa aja? Karena gue profesional. Ma, ini lu ntar terakhir masuk. Mama Yerna. Ini lu, ya gue. Mama Yerna lagi ada acara di rumah. Mama ribet. Si Wendy itu punya gue jadi putri. Iya, mana? Taruhnya di sana. Memulai tularan pakai bunga, doya. Suatu ketika di sebuah kerajaan. Gorilla. Gajah Nyengir. Gak ada, gue ngarasinya. Gua gak bisa ngadu ke emak gue, emak gue lagi Arisa nih gak nonton. Gua apa-apa ngadu, apa-apa ngadu. Di sebuah kerajaan ada raja dan prajurit. Di mana mereka memiliki putri kesayangan bernama Ayu. Ayam. Ayu. Ayu, ayam. Ayu, ayam. Dan tiba-tiba Ayu pulang ke kerajaan dengan membawa kekasihnya. Dan itu adalah mal yang tidak direstui oleh raja. Sebulan tertulama kita telah bawahnya bersagat kita menurut perintah agama. Ada anak bertanya pada bapaknya, kalau pacaran bolehkah sama petani. Ada anak bertanya pada bapaknya, apa boleh pacaran sama laki. Ubanan, 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 ubanan. Umi, Umi, Umi. Umi, Umi. Umi, cerita. Ayu, ayo, kita kalur dong. Langgir, ya. Umi. 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 Siapakah ini? Kok palsu? Siapakah ini? Minpek ini? Siapa? Siapa. Siapa sih kamu? Hai-hai siapa kamu? Koba. Sedatang. Terbayang. Terbayang. Lo main gak? Lo main gak? Taruh mic lo. Taruh mic lo. Lama gak nyanyi-nyanyi. Ya gue mau nyanyi lo suara lo kemana, suara lo kemana. Tiba-tiba raja menanyakan kepada anaknya siapakah laki-laki yang dibawa ke istana. Ayah, ayah, ayah. Aku membawa seorang lelaki. Apakah kamu tertarik? Hehehe. 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 Bukan, bukan. Menjadi penantu. Menjadi penantu. Apakah kamu tertarik? Apakah kamu tertarik? Selamat menjauh. Enggak, langsung-langsung. Tengok belen dulu. Apakah kamu tertarik. Tentu. Untuk menjadi kekasihku. Sebenarnya aku maskap juga. Kita kembali selain-selain ini. Belumnya memang lain. Yeay. Terima kasih telah menonton!